iya oke 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 kalo dibilang jangan, aku akan melakukan itu kalo dibilang jangan, mah dilakuin oh gitu aduh dia denger gak ya? gak apa siapa nanti? aduh jangan deh, aku pesonnya pernah minta balikan terus dia ngapain oke, C23X halo, dokter Arka halo, Mas Tri udah lama ya, kita gak ketemunya akhirnya kita ketemu lagi iya, maaf biar batin jadi temen-temen, aku perkenalkan dulu dia adalah seorang dokter yang kuliah di Jogja jadi dia dulu sempet kena kena apa? jangan gitu dong, Mas kok negatif gitu sih jadi sempet kena prank dulu sama aku dan ndak akhirnya ada sisi positifnya yang dia dapatkan setelah berjumpa positif apa? negatif? positif jangan dipaksa dong jadi kali ini aku mau ngulik tentang awal pertama kali dokter Arka kuliah berlangkat ke Jogja dan seperti apa ceritanya boleh gak nih ya? dicititain gak nih dok? tapi sempet ada yang pernah kemarin pas aku ada acara event di event di di Bogor itu ada siapa tuh yang kembar itu tuh kembar yang nyanyi dangdut Rizky Rido dia nanyain kamu? dia sempet nge-DM kamu? jadi tuh aku pernah upload bomba 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 apa? bomba namanya putri Mastima di Indosiar satu gitu lah kayak beauty page gitu terus nah karena kita di satu saluran TV yang sama aku ketemu sama Rizky Rido oh gitu adek-adek kecil oh iya adek-adek kecil itu setelah kamu ketemu aku apa? tahun berapa? tahun 2015 jadi sempet waktu itu dia aku ketemu sama Rizky gak tau yang mana anaknya Rizky apa Rido ya gimana? tanya yang dokter itu aku bingung kan dokter mana? pikirku ada dokter Arka? ada bilang di Jogja udah lama banget ya ketemui halo halo Rizky Rido ya kalau kamu nonton ya sukses terus sampein ya buat temen-temen ke Rizky Rido ya ini udah aku sampein salamnya karena aku baru sempet ketemu ya sehat terus Rizky Rido sehat terus buat kamu mantap oke ini kembali lagi ke topik pertama kali kamu itu lulusan tahun berapa sih? aku itu lulusan kalau sarjana dokter itu tahun 2016 lulus SMA? lulus SMA itu 2013 2013 berarti 2013 kamu lulus SMA di? di? di IF penama sekolahnya IF jadi aku SMA nggak di Indonesia oh ya dimana tuh? di UK di Turki atau United jadi kamu kuliah sana 3 tahun juga sama nggak? eh kuliah lagi SMA nya? 2 tahun 2 tahun beda ya sama Indonesia kalau sekolah sama kalau di sana itu namanya A-Level Mas jadi kayak college sih kayak SMA tapi lebih cepetnya gimana ya aku? oke 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 jadi kamu sekolah di sana sempat nggak naik kelas? alhamdulillah alhamdulillah naik iya alhamdulillah kamu dari sana dulu ngekos juga di sana nggak? iya ngekos ngekos oh sama juga ada juga kos-kosan sana? ini namanya host family eh? host family host family oke berapa perbulan? induk semang induk semang? apa ya? apa di induk semang? orang tua asung gitu kan aku masih berapa ya itu? umur di bawah 15 tahun oke jadi ada ikut seorang gitu maksudnya? ikut orang tua asung jadi di sekolah itu udah disediakan orang tua asung ada orang berapa tuh dalam satu? aku ada adeknya tiga adeknya? jadi ibunya itu keluarga punya anak tiga kecil-kecil yang paling gede itu SMP itu orang Indonesia? enggak orang lokal orang lokal sama aku dimana tadi? UK UK Torki nama tempatnya nggak terkenang mas itu kayak kota kecil sih oh gitu kenapa kamu milih di sana? hahaha enggak itu pilihan kamu sendiri atau dari suruh orang tua ke sana? itu gimana? jadi tuh kan waktu SMP aku Badung oke oke nanti dia juga Badung maaf ya jadi aku Badung terus habis itu dia cewek Badung? anak-anak enggak enggak mau belajar terus habis itu enggak mau bilang udah lah sekolah sama aja berarti teteh-teteh dong kalau cewek Badung hmm Bandung oh my god hahaha gitu iya dok terus sempat berarti dokter Arkani juga sempat ya mungkin males belajar aja kayak gitu ya males belajar terus kayak apa ya label gitu ha? kalau dikasih tau tuh ngeyel oh ngeyel oke 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 kalau di bilang jangan aku akan lakukan itu kalau di bilang jangan mau dilakuin oh gitu oh gitu berarti dokter Arkani dari berapa saudara sih? 2 bersaudara cuma 2 bersaudara? iya tau adeknya? adek angkatan berapa? berarti beda kalian itu 2 tahun? 2 tahun iya buat temen-temen jangan tau aja adeknya ada di belakang sih iya jadi ada ga sih pengalaman-pengalaman selama kamu tinggal sana yang menurut kamu itu kocak deh sama gue pengalaman sedih jauh dari orang tua gitu ada sih mas, jadi kan waktu awal tindah itu bahasa inggris gue kacau ya oke dan jaman dulu itu kan ga ada Waze gitu-gitu kan belum ada ya iya iya Waze itu kan aplikasi ini kan? Maps Maps kan? iya kayak maps-maps gitu ga ada jadi aku pake peta oke ya oh kamu lu baca peta? iya udah kayak Dora ya? iya aku tuh ga bisa baca peta gitu aku juga ga bisa mas, salah-salah aja terus aku nyasa kamu fungsi peta buat apa emangnya? dibekalin sama om aku, nih peta gitu ya aku ga tau oke berarti kamu dibekalin dari Indonesia peta misalnya? oh, om aku itu di graf di satu toko buku oke kamu dateng iya iya udah sampe tuh, udah dijemput terus udah oh berarti orangtuamu juga sempet dengan temen-temen? oh enggak, aku sendiri dari sana ada temen-temen juga ada temen-temen yang lain juga dari Indonesia? iya, cuma kan pisah nih, udah sekolah kan udah pisah nih aku kan beda jurusan terus pas pulang, aku ga tau jalannya pulang aku tau dari rumah ke sekolah, tapi dari sekolah ke rumah aku ga tau caranya terus aku cuma menggadalkan peta kan pas aku buka peta, waduh ini apa? oke terus kan mamaku udah tanda-tandain ini dari sekolah ke rumah ini aku kayak ini loh, cerita anak Hansel & Gretel itu yang nyasar terus akhirnya? aku tuh tiga jam tiga jam? padahal perjalanan normalnya dari sekolah ke rumah 40 menit jalan kaki jalan kaki jalan kaki ga ada bus? ada, cuma kan ngirit pelit ternyata dokter Arneka juga ngirit aku juga ga tau cara, dulu aku ga tau cara ngomongnya, ga tau cara gimana gitu jadi aku main amannya jalan kaki aja deh biar tau gitu oke hari kedua 40 menit itu lumayan jauh loh iya, jauh banget jalan kaki loh ya jalan nya no job gitu terus yaudah kamu ga sempet nanya-nanya gitu? nanya tapi aku ngapel dia ngomong apa oke mungkin bahasa ininya karena British kan ya iya jadi aku kayak Inggris kita lebih baku lah ya gitu ya jadi kayak British accent itu berbeda kayak gak familiar di telinga aku terus yaudah aku akhirnya tiga jam aku muter-muter ya ternyata kalau ada jalan pintas itu cuma di belakang jadi ya Allah kurus di gue tapi gak apa itu kan suatu pengalaman yang iya apa ya sebenernya kalau gak kayak gitu ya mungkin kamu gak ada ayat nah soalnya aku memang nelfon mamaku mas kamu telfon mama kamu? kan mamaku gak tau ya ada Allah lihat terus emak aku nyasar tapi mama kamu emang sempet pernah disana juga? gak pernah nelfon aja biar kenapa kamu kok dipilihin buat sekolahnya disana gitu? gak jauh banget mungkin biar ini ya mandiri terus biar aku juga seenggaknya apakah ada satu pendidikan yang berbeda ketika kamu sekolah disana gitu? yang mungkin tidak kamu dapatkan di Indonesia jadi kalau disana kan sistemnya belajar sendiri ya terus emang jauh jadi ngerasain banget ini anak kalau misalkan sama orang tua sendiri gak nurut gimana kalau dimasukin ke orang tua lain oh isilahnya pesantren 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 tapi pesantrennya lebih apa ke luar negeri gitu lebih jauh aku bahasa inggrisnya gak bagus jadi mamaku kesel aku udah ales bahasa inggris kok gak lancar-lancar jangan dengan kamu aku juga kayak gitu dulu aku tuh mau belajar bahasa inggris dulu kelas 3 SMA udah mendekati ujian aku baru kursus bahasa inggris ini mau lah kamera mana nih aku liat ini aku fokusnya sendiri aja dari tadi iya jadi ya gitu lah oke setelah cerita kamu tersesat itu ada gak cerita-cerita lainnya? kamu punya pacar gak salah? kenal sama cowok kenal sama cowok bule ya kan? enggak siapa tau ya orang tua kamu gak tau kalau kamu pacaran aja kerjaannya situ masih kecil ya oh masih kecil oke tapi ada rasa-rasa suka suka aku suka sama pas awal aku suka sama semuanya deh oh gitu kan ganteng-ganteng semua ya? enggak juga sih terus tapi aku malah pacaran sama orang Indonesia disana? oh betul itu cinta cinta produk lokal oke dia lebih mencintai produk lokal temen-temen ya dokter arka seorang dokter arka oke iya pendem kayak gitu justru ngeliatnya yang beda sendiri kayak unik sama yang ini aja deh oh gitu teribumi saja mungkin 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 kamu juga bingung berbahasanya mungkin ya ketika enggak sih emang justru kayak kayak seru gak tau ya aku tuh bercandanya mungkin dikocak sama Indonesia iya lo nyambung receh tapi kan kita beda gedung jadi kita gak ketemu orang mana tuh orang mana tuh dia orang Indonesia dari kota mana dia tuh dulu tuh sekolahnya udah udah itu udah jaman handphone handphone kan? udah dia sekolahnya di Magelan sekarang ini? enggak dulu oh SMP-nya oh berarti LDR atau gimana? enggak dia tuh SMA-nya kelas 3 itu di Indonesia terus dia tuh ngulang SMA lagi disana? karena mau kuliah disana gitu udah aku jadi malu nih aku udah ke depan terniat ya berarti udah kelas 3 disini tapi ngulang lagi disana jadi ke depan awal gitu aduh dia denger gak ya? gak ngapasnya apa namanya? aduh jangan deh aku pesonnya pernah minta balikan terus dia waktu SMA itu ngajak minta balikan tuh gimana? terus dia sempet sempet berapa ngejalanin hubungan berapa lama sih sama dia? aku tuh gak pacaran ya udah masih kecil oke oke ya oke cinta monyet lah ya cinta monyet sama dia ya kan terus pas akhir-akhir pas 3 SMA tuh aku bilang eh kok kita sering ngulain tapi gak ada status gitu terus akhirnya dia nembak aku di purpose oke cerita jadinya di purpose purpose belajar bukan? ini malah pacaran oh iya terus yaudah kan itu udah jaman handphone kan? udah udah oh iya iya udah 2013 udah masa handphone iya terus pokoknya tuh total DR dia tetep stay disana terus yaudah aku dikutasi ya stay di? di UK dia di Birmingham terus aku di Jogja iya oh kamu lulus langsung balik ke Jogja terlihat aku mau disana cuma buat masuk medical school sana kan susah dan mamaku pengennya aku balik aja gitu oh gitu oke 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 akhirnya si cowok tetep disana sampai saat ini terus dia tetep disana aku gak tau kabarnya terus tiba-tiba aku waktu pokoknya diputusin lewat Twitter jadi kayak kamu di mention lewat Twitter itu direct message atau? di DM di DM malu dong aku masalah ya siapa tau kan? bikin status mention ke Arkania Arkania ya kan? Arka kita putus ya nanti terus yang retweet tuh ada ribuan iya malu dong udah aku yang minta detail oke ini pengalaman kocak ya temen-temen asik ya? jadi ketika dia nge-DM kamu kok dari Twitter sih kenapa gak langsung telepon atau juga? oh gak tau aku juga bingung ya namanya juga masih kecil itu putusnya pas kamu udah balik kesini? oh kayaknya tuh gara-gara aku tuh waktu di London itu aku berkenalan dengan seseorang oke aduh maaf ya aku tuh jalan oh ngedate sama orang lokal juga ee bukan seseorang aku dari sana bukan lokal berarti maksudnya ngedate-nya sama seseorang oke seseorang lah ya seseorang di London kamu ngedate-nya di London terus dia tau aku tuh apa nih orang cet-cetan gitu aku masih kecil ya jadi kayak sih udah berteman aja semuanya gitu oke 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 ya gak berteman juga sih maksudnya aku tuh aku belum serius gitu loh iya oh ternyata si cowok itu juga berproses untuk ngedeketin kamu mungkin ya kamu udah pacaran itu kasih GSM itu aku udah pacaran terus kamu ketemu orang di London iya iya maksudnya gini ketemu orang London itu kamu jalan jalan itu prosesnya itu kalian melakukan PDKT atau sebagainya aku tuh waktu kecil kan polos ya diajak jalan mau aja diajak makan mau aja aku gampang diculik terus yaudah sampe aku balik kampung nih ketorki ketauan lah aku kayaknya cet-cetan terus kayaknya oh dia periksa handphonemu gitu oke masih jaman periksa handphone guys terus aku bilang enggak kok temen gitu terus dia kayak yaudah gapapa terus yaudah dia kayaknya dia pas aku kan udah mau pas banget tuh sama Promnight oke oke pas Promnight aku bingung kok dia gak ngajak aku berdansa apa ya bahasanya berdansa gitu aku bingung apa salahku gitu sampe akhirnya berarti dari hari itu dia udah ngerasa udah ada berbeda sama kamu gitu iya tapi emang dia udah kayak bilang putus putus gitu tapi aku kayak aku gak mau aku nangis-nangis gitu jangan dong jangan aku gak bisa kok gak ada kamu gak lebay kenapa aku dulu gak sekolahnya di itu aja ya di UK aja ya kenapa bu gak sekolah yang aku di UK dulu sekolahnya aku dulu di Batu Raja aja belum jodoh kita belum jodoh yaudah mungkin di lain waktu lah ketemui surga terus mungkin kan mungkin juga orang tua dia gak suka karena kan aku kalau misalkan pulang tuh terlalu sering ngajak dia untuk ketemu gitu padahal kan ngapain juga disana ketemu di Indonesia juga ketemu ngapain gitu oh gitu jadi ketika kamu udah di Jogja aku di tiap kita liburan nih ke Indonesia pulang aku tuh selalu ngajakin dia ketemu gitu pokoknya tuh aku padahal kamu liburannya di Bekasi sedangkan si cowok di enggak dia di Jakarta Barat rumanya kok Jakarta Barat pokoknya aku jam aja 3 jam 3 jam aku naik taksi jadi ketemu ketemu cinta banget aku cinta banget dia so sweet ya busin ke tulang gitu anjir 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 tapi yaudah mungkin emang gak jodoh terus tiba-tiba aku buka DM aku kira dia mau apa gitu mengajak dia ternyata dia minta udahan gitu gitu akhirnya dari situ udah sama sekali sampe sekarang sabar ya ada tisu gak sih? enggak ada udang iya itu deh oke ini cerita kisah cinta kamu selama kamu sekolah di Yuki tadi ya ya segelimpir tapi sempet gak sih ada sesekali dia dia tau kamu sekarang gak sih? dia tetep mengikuti kamu enggak? enggak enggak sama sekali aku juga gak tau terakhir biasanya kan kalo mantan kan suka stalking-stalking gitu ya cari-cari namanya Arka Arka mungkin ya kayak mungkin ya gak ada sama sekali nama aku disana bukan Arka nama aku disana aku gak tau aku selalu bilang nama aku Nabila tapi mereka tuh manggil aku Nabibi Nabibi? oke mungkin krismu mungkin kayak Arabical ya ya luah kabi luah Arabical mungkin Nabibi Nabibi kalo aku panggil kamu Habibi habibi cowe habibi cowe ya kabibi ya kabibi itu kan sayang kan gak kecowok aja lah tapi kecowok lah sih ya iya boh yaudah ya kabib oke ternyata kocak juga ya cerita pengalaman dari dokter Arkania ada ujungnya gak sih? Nabila hmm? Arkania Nabila kan nama mu? iya iya dimarganya banyak jadi eee sesuatu yang kocak juga yang gue dapetin cerita dari dokter Arkania kamu jangan bosen-bosen ya bikin podcast sama aku ya ini podcast perdana loh kamu sama aku iya iya habis dari ini kamu bakal dicariin lagi nih sama temen-temen pasti lah itu mah fansnya mas Rizwaka bukan fans aku iya maksudnya kamu pasti bakalan ada yang nge-DM mungkin ada yang komen di Instagrammu ketika kamu upload foto pasti itu kan bikin lagi dong video sama Kak Tri iya banyak-banyak ya temen-temen komen kayak gitu di Instagramnya Arka ya serbu serbu Instagramnya Arka bikin lagi dong video sama Kak Tri gitu atau nanti suatu saat kita undang juga buat pacarnya Kak Arka dokter Arka buat podcast bareng bertiga gitu ya menceritakan kisah cinta mereka boleh gak tuh? iya kan? penasaran buat temen-temen ya oke jangan lupa buat temen-temen follow juga Instagramnya Arkania Arkania Nabila Nabila dan jangan lupa juga buat komen like dan subscribe channel Youtube Triswaka Channel Harga setiap konten kreator karena bikin video itu gak gampang langsung aja kita C2 T3 Cut